mobil rumah kedana hari ini kita syirik kita yakin dengan uang kalau saya nggak punya uang gimana saya bisa beli mobil bagaimana saya bisa punya rumah itu syirik yakin uang bisa mendatangkan manfaat itu syirik orang banyak yang sering lupa syirik yakinlah Allah yang mendatangkan mobil Allah mendatangkan uang mendatangkan rumah dengan uang atau tanpa uang saya dapat pengalaman iman banyak perkara ini nggak ada uang lah harus kasih mobil bisa apa yang susah hari ini orang yakin kalau saya nggak punya mobil nggak punya rumah nggak punya benda-benda gimana saya bisa bahagia lupa dia membahagiakan itu Allah saya dan Allah tidak bisa membahagiakan Allah mampu membahagiakan kita semua dengan rumah atau tanpa rumah dengan mobil atau tanpa mobil dengan kendaraan atau pengendaraan dengan dengan benda-benda atau tanpa benda-benda dengan jabatan atau tambah jabatan nah ini yang ini makna dari kelima la ilaha in Allah